Halo, selamat datang di channel Glastis. Di video kali ini aku akan beli Ectoword yang normal. Katanya sih dia punya 50 dan disini aku sudah siapkan 20DL. Oh iya, belum ambil. Kita ambil dulu 20DL. Dan oke, 50W. Kalau 1Wnya 40W harusnya bisa lah ya. Semoga bisa. Nama worldnya terhantu. Kita panggil ownernya dulu. Dins.com 40WL kan? Oke, take all. By the way, bro. World ini murah lah. Aku malas buat Door-nya Dikasih kayaknya. Dikasih kayaknya. Nanti dulu lah. Gas. Oke, disini kita akan beli world seharga 40WL. Sebenarnya dulu kalau aku mau bisa sih. Dulu harga Ectoword kan nggak sampai 20-an. Nggak. Nggak sampai 25WL. Sekarang udah mahal. Kayak pernah lihat nama lu, bang. Iyalah. Ini adalah world pertama. Alasan aku mau beli sih karena namanya berurutan sih. Gihun 1. Ayo kita lanjut. Oh iya, aku mau beli world biasa seperti ini karena aku udah mau fokus. Oh ini Dinhun ya. Wah nggak terlalu berurut nih. 20DL untuk world kayak gini sih. Oke, oke lah. Wah tiba-tiba jadi Dinhun 1. Tiba-tiba jadi Dinhun 1. Jika kalian sering lihat video galastis, sebenarnya aku udah punya Ectoword. Ada 20 Ectoword yang aku pakaikan anti-gravitasi. Anti-graffiti. Dan ya di world ini aku... World-world seperti ini aku pengennya itu buat di ini. Di world baru aku. Itu Ecto Indonesia. Soalnya namanya kan gampang diingat juga. Lalu enggak. Nanti lah. Kalian bisa cek desainnya di EctoDL atau Ecto Indonesia. Di video ini aku akan fokus. Habisin 20DL. Untuk world EctoLock. Ini sih ownernya udah profit sih. Soalnya dulu harga world itu aku ingatnya 25 WL. Oke, sudah 6. Wah capek sih. 40 WL. Lalu... Lalu... Terlalu kaya. Oke, 40 WL. 6 menit baru 9 WL. Wah... Ini kau 50 WL sih. Berapa menit ya. Capeknya itu mau buat door. Mau buat pintu-pintu. Wah itu sih... Butuh fokus lah. Di sini dinerbun. Oke, sudah world yang ke-10. Sebenernya ada beberapa alasan sih kenapa aku baru beli sekarang. Soalnya kalau dulu kan harga fosil masih sekitar 4-5 WL. Masih harga fosil itu seingat aku ya. Masih 3,5 atau 4 WL, 5 WL. Sekarang harga fosil itu udah 7-8 WL. Kalau 7-8 WL mah... Cuman butuh 8... Cuman butuh 8 fosil udah balik modal. Dan itu cukup gampang sih. Oke, kita sudah di world ini. Lalu enaknya world ekto itu. Sebenernya kayak... Ya cuman tabungan lah. Soalnya fokus aku kan di farming kan. Bukan di ekto. Waduh DC. Dan kalau mau balik modal itu... Berarti cuman butuh 8 fosil per world. Bisa lah. Oh ini ada yang namanya lah. Tuh. Oke, oke. Sebenernya aku lebih suka arah rename sih. Jika kalian ikuti perjalanan ekto aku... Itu kayak berburu rare name. Soalnya kayak... Rare name itu menurut aku cukup penting. Soalnya kalau kalian perhatikan... Rare name ekto aja... Sekarang udah 3-5 DL. Yang kayak... Yang kayak... Oh ini... Aduh namanya jelek. Malasnya... Malas kalau nama jelek itu susah dihafal. Nanti... Oke lah nanti. Takutnya pas aku buat word nanti... Eh pas aku buat door nanti lupa kan. Dan kalau nama wordnya bagus itu... Jadi hemat. Waduh nama jelek lagi. Kalau nama wordnya bagus kan... Kayak hemat ini lah. Change address. Waduh kayaknya terlalu panjang sih. Videonya akan aku skip aja. 40W... Wah namanya makin jelek. Oke guys. Ternyata nggak sampai 50W. Karena... Ada yang mau beli 45W. Ya harga... Ektol. Harga word ekto itu lagi mahal sih. Gara-gara ada beberapa youtuber... Yang buat konten seperti ini. Ya kalian bisa lihat lah di youtube. Dan video mereka trending sih. Hebat lah mereka. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah nonton sampai habis. Dan jika kalian mau ke word aku... Kalian bisa cek di word ekto.dl. Dan kemungkinan akan... Akan aku rapi-rapikan lah. Dan buat sebagus mungkin di word... Ektol Indonesia. Kita coba cek dulu. Ektol Indonesia. Hoki sih aku bisa beli word ini. Soalnya... Tunggu owner lama itu lama. Tunggu owner sebelumnya itu lama banget. Dan ini aku beli 3DL pada tanggal 30 Maret. By the way, word ini gak aku jual sih. Kecuali kalian mau beli 1 BGL. Dan akan aku ubah sih desain wordnya. Mungkin di video lain lah. Makasih semua yang sudah nonton. Dan bye-bye.